Di sini Bobi dalam segmen review mobil aki. Kali ini, kita akan membahas mobil aki berukuran sedang dengan desain mobil sport Bugatti Devo. Plico PK828N. Dijual di pasaran dengan harga 3 juta sampai 3,5 juta rupiah. Ada 4 pilihan warna, merah, kuning, putih, dan hitam. Sekarang kita bahas spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp dan stoplamp. Jog mobil aki ini menggunakan bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilingat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai 1 buah aki 12V 7Ah dengan beban maksimum 25kg. Mobil aki ini memiliki dinamo motor pada kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah, dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol maju mundur pada remote sampai lampu LED pada remote bergedip. Lalu nyalakan mobil aki. Ketika lampu LED pada remote berhenti bergedip, maka remote sudah terhubung. Anti kejut juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian belakang jauh, terdapat bagasi. Di bagian dashboard, terdapat tombol maju mundur, tombol tingkat kecepatan, tombol power, tombol lampu, tombol pengaturan musik, indikator baterai aki, soket aux, dan soket USB. Soket charger terletak di samping jauh mobil. Di setir, terdapat dua tombol, yang satu untuk klakson, yang satu lagi untuk musik. Kelebihan yang paling mencolok dari mobil aki ini adalah desainnya. Gue demen banget lihat bagian belakang mobil aki ini. Desainnya yang keren, ditambah permainan LED stop lampnya, bikin mobil ini kelihatan galak banget. Bahan karet, fitur anti kejut, dan shockbreaker menambah kenyamanan dalam berkendara. Shockbreaker yang diangkal pada bagian belakang dan depan mobil mungkin akan mengurangi sedikit kenyamanan ketika berkendara di jalan yang tidak rata. Mengingat persaingan mobil aki yang mulai adu murah, mungkin Fliko memilih menggunakan jok plastik supaya harganya bisa ditekan. Padahal, desain interior yang mewah seperti ini, seandainya ditambahkan kulit sintetis sebagai pelapis jok, bakal bikin mobil ini terkesan lebih mewah lagi. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan mengenai mobil aki ini, komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.